Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali jumpa dengan saya Mas Nur Dari Podobus Indonesia Teman-teman, kali ini saya berbagi lagi kepada teman-teman Rahasia Ilmu Hipnotis itu sendiri, karena Jika Anda Ingin menguasai kemampuan ilmu Hipnotis dengan cara yang benar Dengan cara yang tepat, tentu Anda Harus memahami apa yang Disebut dengan ilmu Hipnotis Saya akan membagikan rahasianya Yang paling terdalam, supaya teman-teman Nanti bisa Memudahkan ketika Anda Mempraktekan Hipnotis Jika Anda tertarik, silakan Anda Ikuti videonya dari awal Sampai akhir nanti Sebelum saya melanjutkan videonya, sangat terima kasih Buat Anda semua yang sudah Mendaftar di kelas privat Ipnotis, ataupun buat Anda Yang sudah membeli ebook kitab Ipnotis, jika Anda ingin membeli ebook kitab Ipnotis, atau Anda Ingin mendaftar di kelas privat Ipnotis, teman-teman bisa Hubungi ber-WA yang saya tantungkan Di tolong video ini teman-teman Jika Anda Pernah belajar ilmu Hipnotis, atau saat ini Anda sedang belajar Ipnotis, namun Anda Masih mengalami kesulitan dalam Pemahaman ilmu Hipnotis Saya akan menyederhanakan Supaya Anda Lebih tahu, lebih paham lagi Apa yang dimaksud dengan Hipnotis Oke, ini jarang sekali dibahas Atau mungkin Belum pernah dibahas oleh guru Hipnotis Manapun Maka Sangat penting untuk Anda Simak, teman-teman Tapi dan pahami Apa yang dilakukan oleh seorang Penghipnotis Sehingga nampak Sangat mudah Untuk mempengaruhi Menghipnotis orang lain itu Adalah Mereka Mengerti apa yang dilakukan Saya berikan rumus Sederhananya Yaitu Ketika seseorang Menghipnotis orang lain ini Apa yang terjadi Sebenarnya Sangat sederhana, teman-teman Seorang penghipnotis ini Hanya memindahkan Perhatian dari Orang yang dihipnotis Baik itu secara visual Secara penglihatan Baik itu secara auditory Atau secara pendengaran Atau secara kinestetik Atau perasaan Dari titik awal Orang tersebut Menuju titik yang diinginkan Oleh seorang penghipnotis Clear ya Jadi Tugas seorang penghipnotis Supaya menghipnotis dengan Sangat mudah dan gampang Itu hanya memindahkan Perhatian dari Titik A Menuju titik yang diinginkan Oleh seorang penghipnotis Oke Sederhana Teman-teman Jadi Jika Anda belum memahami Konsepnya Anda mau berlatih Secara teknik Manapun Ya Anda akan mengalami Kesulitan Contoh sederhana Jika Anda Belum bisa Mengajak Orang yang Akan Anda Hipnotis ini Untuk mendapatkan Perhatian dari Anda Tentu akan Sangat kesulitan Anda Untuk memasukkan Suggesti kepada Orang tersebut Oke Menjawab ya Teman-teman Jadi Sangat sederhana sekali Apa yang dilakukan oleh Seorang penghipnotis Sehingga Dengan mudah Menghipnotis Orang lain Untuk detail tekniknya Ya tentu Anda harus Memperdalam Anda harus Mempelajari Teori-teorinya Supaya Pengembangan Atau Ketika Anda Mengalami Percepatan Di dalam proses Mendalami ilmu Hipotis itu sendiri Dan juga Jika Anda Membutuhkan Bantuan orang lain Teman-teman bisa Mendaftar Di kelas privat Sehingga Anda Mendapatkan Guru yang tepat Untuk membimbing Anda Akhirnya Anda Tumbuh menjadi Seorang Ahli hipnotis Ahli Mempengaruhi Siapapun Semoga ini Membantu Terima kasih Satu Di kelas pelatihan saya Salam hormat dari Saya Masnub Salam Terima kasih selamat menikmati